Sholat Gerhana Matahari ini digelar seratusan umat muslim yang datang dari berbagai kalangan di Masjid Darojatul Ulya, Kabupaten Sleman. Sholat Gerhana ini merupakan sholat sunat mu'akat yang dilaksanakan dalam dua rokaat. Bertindak sebagai imam dan khotib dalam sholat tersebut, staf Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Hosin Gozali. Hikmah dilaksanakannya sholat Gerhana Matahari tersebut untuk mengingatkan bahwa terjadinya proses Gerhana Matahari merupakan atas kehendak dan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Hikmah daripada pelaksanaan ini adalah untuk mengingatkan kebesaran Allah SWT, bahwa terjadinya proses Gerhana Matahari ini adalah atas kehendak Allah SWT. Sementara itu usai melakukan sholat juhur berjamaah sejumlah warga di desa Sepet, Mojosongo, Kabupaten Boyelali, Jawa Tengah, kami siang melakukan sholat Gerhana Matahari di Masjid Desa setempat. Sholat dilakukan secara berjamaah baik pria maupun wanita dari anak-anak hingga dewasa. Ikut Dawuh Kanjeng Nabi, bahwasannya Kanjeng Nabi, Dawuh ketika kita sedang ada Gerhana Matahari, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Gerhana, lalu memperbanyak istighfar, berdoa. Usai melakukan sholat Gerhana Matahari, sejumlah warga melihat Gerhana Matahari Cincin di halaman masjid. Agar aman, mereka tidak menatap langsung namun memanfaatkan layar handphone. Fenomena Gerhana Matahari Cincin ini melewati sejumlah wilayah di tanah air. Gerhana Matahari tersebut terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam kondisi tepat segaris sehingga tampak menyerupai cincin. Dari Sleman dan Boyolali, Gunanto Farhan dan Tata Rahmanta, Ainyus melaporkan.